Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Di babak ketiga tadi malam Tim Perancis berhadapan dengan tim Hungaria Tim Perancis kalah oleh tim Hungaria Dari 4 partai yang mereka lakoni Hanya Ali Rezavirosa yang menang Sedangkan MVL bermain remis Sedangkan 2 pecatur Perancis lainnya Kalah oleh pecatur Hungaria Dan sekali lagi di video ini kita akan melihat Permainan Ali Rezavirosa Yang bertarung di meja 9 Lawannya juga seorang Super Grandmaster kawan Victor Erdos Dan kita sekarang ke atas papan Disini Ali Rezavirosa pegang hitam Victor Erdos pegang putih Mengawali permainan dengan pion E4 Dibalas dengan pion C6 Pembukaan atau pertahanan favorit Ali Rezavirosa kerukan defense Kuda F3 Pion D5 Kuda C3 Ini adalah variasi 2 kuda Dari karukan defense Di langkah berikutnya Hitam bisa melakukan pion pukul pion Atau melangkahkan gajah ke petak G4 2 langkah ini adalah pilihan utama Bagi hitam kawan Ali Rezavirosa memilih langkah gajah G4 Mengepin kuda Dan disini pion H3 Gajah pukul kuda Dipukul balik oleh menteri Selanjutnya Ali Rezavirosa memainkan pion E6 Membuka diagonal petak gelap Pada game di babak pertama Ali Rezavirosa juga memainkan bangunan seperti ini Dimana putih saat itu membalas dengan langkah gajah ke petak E2 Dipalas Ali Rezavirosa dengan pion D4 Ali Rezavirosa memenangkan game di babak pertama Tapi di permainan ini Viktor Erdos memilih langkah yang lain Memilih langkah pion D4 Menghentikan ekspansi pion hitam Dan dibalas Ali Rezavirosa dengan pengembangan kuda F6 Sekarang pion E pukul pion D5 Dipukul balik oleh pion C Dan putih melanjutkan pengembangan gajah ke petak D3 Dibalas dengan pengembangan kuda C6 Kuda putih ke petak E2 Untuk melindungi pionnya dari ancaman kuda hitam ini Disini kawan Ali Rezavirosa melanjutkan dengan pion H6 Untuk mengontrol petak G5 tentunya Dibalas dengan langkah pion C3 Memperkuat pion pusatnya Disini Ali Rezavirosa melanjutkan dengan pengembangan gajah D6 Persiapan mungkin melakukan roker dependek Putih juga bisa melakukan roker dependek di langkah berikutnya Pada posisi ini Terakhir kali game seperti ini dimanikan pada tahun 1979 Dimana putih tidak melakukan roker dependek kawan Dia bermain dengan langkah kuda ke G3 dan permainan berakhir mis Tapi di game ini putih melanjutkan dengan langkah gajah ditarik mundur ke C2 Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Mungkin menyiapkan petak bagi menteri yang bisa digeser Untuk memberikan ancaman di langkah berikutnya Jika raja melakukan roker dependek Walaupun ada kuda di petak F6 ini kawan Tinggal bagaimana caranya nanti putih bisa membongkar atau mengusir kuda di petak F6 ini Disini Ali Rezavirosa merespon dengan langkah menggeser beteng A Bergeser ke petak C3 Dibalas dengan langkah pion G4 Pada posisi ini kawan Kurang lebih Ali Rezavirosa berpikir selama 11 menit kawan Untuk memutuskan langkah raja bergeser ke D7 Melihat pergerakan pion di lajur G ini Yang bisa saja didorong oleh putih di langkah berikutnya Untuk membuka lajur G dan bersiap menyerang hitam di sayap raja Ali Rezavirosa memutuskan untuk tidak melakukan roker dependek lagi Apalagi gajah ini cukup kuat kawan Di diakonal ini dengan dukungan gajah satunya nanti siap membongkar pertahanan hitam Oleh karena itulah Ali Rezavirosa memutuskan memainkan rajanya bergerak ke petak D7 ini Putih melanjutkan dengan mendorong pion maju ke G5 Menantang pion hitam tantangan diterima oleh Ali Rezavirosa Dipukul balik oleh gajah putih mengepin kuda Selanjutnya raja bergeser lagi ke G7 Disini putih memutuskan roh kade panjang Karena melihat pergerakan raja hitam ini yang akan sembunyi di petak B8 kawan Dan putih pun menginginkan keseimbangan sama-sama untuk melakukan roh kade panjang Ali Rezavirosa menggeser raja bersembunyi ke B8 Peteng putih digeser ke G1 Selanjutnya pion B5 lanjut Ali Rezavirosa ingin membuka permainan di sayap menteri Dibalas dengan langkah pion A3 Menghentikan ekspansi pion hitam ini Disini Ali Rezavirosa terus mendorong pion-pion sayap menterinya Putih pun merespon dengan menteri ke D3 Memberikan ancaman bagi pion B5 Saya tidak akan menunjukkan langkah-langkah mana yang kurang akurat atau yang bagus kawan Karena nantinya kalian bisa melihat tanda yang ada di kepala para bidak ini Apakah itu menunjukkan langkah yang bagus atau langkah yang salah Disini Ali Rezavirosa memainkan menteri ke peta B6 Melindungi pion Dipalas dengan langkah pertukaran gajah pukul kuda Dipukul balik oleh pion G Sementara Ali Rezavirosa mempunyai dua pion yang bertumpuk di lajur F ini Dan putih mempunyai pion bebas di sisi kanan papan Putih melanjutkan dengan langkah beteng naik ke peta G7 Mengincar pion F7 dilindungi oleh menteri di peta B7 Langkah ini menurut Enjin merupakan langkah yang tidak akurat Patutnya tadi beteng bisa naik ke C7 untuk melindungi pion F7-nya Dan putih melanjutkan dengan menggeser beteng H ke G1 Ali Rezavirosa mempunyai pion B4 menantang atau ingin membuka permainan di sayap menteri Dipalas dengan langkah pion A4 Putih menginginkan tertutup di sayap menteri Ali Rezavirosa bermain dengan gajah mundur ke F8 menyerang beteng Beteng bergeser ke peta H7 menantang pertukaran beteng Terlebih dahulu gajah bergerak ke H6 melakukan skat Raja bergeser ke D1 dibalas dengan pion F5 Menutup akses bagi menteri melindungi beteng Dan di langkah berikutnya beteng hitam bisa pukul beteng putih Terlebih dahulu beteng putih pukul beteng hitam Dipukul balik oleh beteng hitam Selanjutnya putih memainkan betengnya naik ke G3 Dibalas dengan langkah beteng kembali ke C8 Disini putih melanjutkan menggeser rajanya ke peta E1 Dan dibalas Ali Rezavirosa membuka lajur B Pion B pukul pion C3 Dipukul balik oleh pion B Selanjutnya Ali Rezavirosa memainkan kuda ke peta E7 Ingin bermanufor mungkin ke peta G6 di langkah berikutnya Ataupun sedang membuka lajur C Bagi beteng memberikan pressure di lajur C ini Disini putih melanjutkan dengan menggeser rajanya ke peta F1 Dibalas dengan raja hitam bergerak ke A7 Beteng putih turun kembali ke G1 Dan Ali Rezavirosa menawarkan pertukaran menteri Tawaran pertukaran menteri pun langsung diterima oleh Victor Erdos Dipukul balik oleh raja Gajah D3 skak Raja kembali ke A7 Selanjutnya adalah gajah ke peta B5 Dan Ali Rezavirosa melangkahkan kudanya ke peta G8 Dibalas dengan langkah beteng naik kembali ke G3 Disini kuda ke F6 Ingin menempati spot yang cukup bagus kawan Di peta E4 nanti untuk mengancam beteng Ataupun mengincar pion yang ada di peta G3 ini Disini putih menggeser betengnya ke D3 Kuda ke E4 mengincar pion C3 dengan dukungan beteng nantinya Disini putih menarik mundur betengnya ke peta D1 Membiarkan hitam pukul pion yang ada di peta G3 ini Inilah yang dilakukan oleh Ali Rezavirosa Kuda pukul pion C3 Tapi menurut Enjin langkah ini adalah langkah yang kurang akurat kawan Mungkin patutnya tadi Enjin menunjukkan bahwa beteng bergeser ke peta B8 Merupakan langkah terbaik bagi hitam Tapi Ali Rezavirosa memutuskan langsung pukul pion C3 Dibalas putih dengan kuda pukul kuda Dipukul balik oleh beteng Mengincar pion yang ada di lajur H Putih membalas dengan langkah gajah E8 Menyerang pion Pion dilindungi oleh beteng C7 Selanjutnya pion H4 Dan sekarang raja mulai bergerak Beteng putih B1 skat Raja ke C8 Sekarang pion H5 Disini kita memainkan gajah ke G7 Mengincar pion D4 Tapi jika gajah ini nanti pukul pion D4 kawan Pion di lajur H ini akan mempunyai kesempatan maju Walaupun nanti gajah masih bisa mengontrol beta H8 Tapi dengan dukungan beteng di lajur H Juga akan bikin repot pion putih ini nanti Disini putih meresponnya dengan langkah raja bergerak ke E2 Dibalas raja hitam juga bergerak ke D8 Sekarang beteng B8 skat Raja ke E7 Dan sekarang gajah bergerak mundur ke B5 Persiapan melakukan skat mungkin Di peta E8 Disini raja hitam bergerak lagi ke F6 Putih melanjutkan dengan raja bergerak ke D3 Melindungi pionnya kawan Disini raja hitam bergerak ke G5 Ingin mengeliminasi pion putih ini Dibalas dengan beteng bergeser ke A8 Juga memberikan ancaman bagi pion hitam Raja pukul pion dan beteng pukul pion Aliresa melanjutkan dengan raja bergerak mendekati pion putih ini nanti Disini kawan putih menggeser beteng ke A6 Mungkin ingin beradu dengan beteng di lajur C nanti kawan Dan mempunyai kesempatan untuk mendorong pion maju ke depan Dibalas dengan langkah raja mendekati pion putih ini Di langkah berikutnya siap mengeliminasi Beteng putih bergeser ke C6 menantang pertukaran Tantangan ditolak oleh Aliresa menggeser betengnya ke B7 Dibalas dengan beteng mundur ke C2 Melindungi pion Disini Aliresa memainkan gajahnya ke F6 Dengan opsi nantinya bisa mengawal pergerakan pion yang ada di lajur A Juga bisa menyerang pion putih nanti di lajur F ini Disini putih membalas dengan langkah menggeser beteng ke lajur B Memberikan dukungan gajahnya agar pion ini bisa didorong maju ke depan Diantisipasi dengan gajah D terapan Beteng bergeser kembali ke lajur D Gajah ke A5 Dan beteng putih naik ke C5 Dibalas langkah gajah ke E1 Dan putih memainkan gajah C6 Mengancam beteng Dibalas langkah beteng bergeser ke lajur A Dan putih melanjutkan dengan beteng bergeser ke lajur B Ini otomatis menutup diagonal petak terang Bagi gajah melindungi pion kawan Dan tentu saja disikat oleh Aliresa Beteng pukul pion A4 Selanjutnya adalah beteng pukul pion D5 Memberikan opsi pertukaran beteng Nantinya gajah putih bisa pukul beteng hitam Tapi hitam masih mempunyai tempo skak disini kawan Dengan beteng ke A3 skak Dan otomatis di langkah berikutnya Beteng putih ini pun nanti akan tewas Di posisi ini di langkah ke 56 Putih atau Victor Erdos menyerah Itulah kawan permainan Aliresa Virosa Saat berhadapan dengan pecatur hungaria Victor Erdos Dengan kemenangan ini kawan sedikit demi sedikit Elo rating Aliresa Virosa semakin naik Andai saja nanti disisa 6 game terakhir Aliresa paling tidak memetik 3 kali kemenangan kawan Maka elo ratingnya bisa jadi melebih 2800 Dan menjadi pemain nomor 2 dunia Semoga permainan dari Aliresa Virosa tadi Bisa menghibur kalian di show ini Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih